Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Muttadam di channel Serba Easy Sahabat-sahabat, kali ini saya akan sharing tentang Bagaimana menambahkan eksternal kamera Di zoom meeting Sahabat, kalau sahabat-sahabat sudah terbiasa Menggunakan zoom meeting Yang apalagi kalau sahabat-sahabat sebagai trainer Atau dosen Atau pimpinan Maka sahabat-sahabat sangat penting Untuk menambahkan eksternal kamera Karena beberapa alasan Yang pertama adalah Kamera laptop Belum tentu Seperti yang kita inginkan Bisa jadi resolusinya kurang Bisa jadi kamera laptop itu Tampilnya sangat tergantung Oleh layar Jadi kalau kita ingin Ingin layarnya itu condong seperti ini Tetapi ternyata kameranya tidak kelihatan Saya kasih contoh ya Misalnya ini Ya Ini tidak kelihatan Sahabat-sahabat Tetapi kalau saya Buat seperti ini Nah ini Coba sahabat-sahabat perhatikan Ini adalah penampilan saya terbaik di kamera laptop Kamera laptop ya internal ya Pertama di samping Resolusinya sangat kurang bagus Ini ya keluar Kalau pencahayaan kurang Ini pencahayaannya sore hari jam 5 Di dalam ruangan Ini seperti ada smoothnya Pertama itu Yang kedua Supaya saya bisa tampil Kelihatan semua ya Sampai di pundak saya kelihatan Ini posisi kamera Posisi layar laptop saya Harus tegak lurus Dan ini tidak nyaman Saya lihat di mata Mari perhatikan ya Nah posisi layarnya ini Tegak lurus Untuk memperoleh saya itu Sampai kelihatan Sampai pundak begini Layarnya tegak lurus Di samping tadi ya Pencahayaan kurang Ini dengan cahaya yang sama loh Sahabat-sahabat ya Tetapi saya menggunakan External camera yang ada di sana Ya Hasilnya jauh berbeda Nah oleh karena itu Maka kita perlukan external camera Yang paling sederhana Adalah seperti ini Ini Logitech Saya menggunakan Logitech Agak sedikit mahal Agak sedikit mahal Tapi kalau Para pimpinan ya Tentu saja tidak mahal Harganya kira-kira Satu setengah juta Tapi teman-teman Yang budgetnya terbatas Bisa membeli Yang seperti ini Sangat bagus juga Tidak kalah bagus Serius Yaitu Yang dari China Harganya cuma sekitar Dua ratus sampai tiga ratus Dua ratus sampai tiga ratus Sangat murah Dan jauh lebih baik Menggunakan external camera Daripada kamera lab Seandainya laptop Anda Sangat bagus pun Anda masih sangat tergantung Dengan gerakan ini Ya Pengen condong ke sini Nanti gambarnya hilang Seperti ini Nah hilang saya Wajah saya Ya Tapi kalau saya Angkat begini Supaya kamera saya Supaya Badan saya itu tampak Ya Posisi layar Terlalu tegak Tidak Tidak nyaman Saya tonton sendiri Saya lihat sendiri Tidak nyaman Jadinya Nah Solusinya adalah Menggunakan external camera Yang paling sederhana adalah ini Yang barang China Harganya sekitar Dua ratus sampai tiga ratus ribu Mirip sekali Bentuknya juga mirip Kalau Logitech Ya Harganya saya beli Satu setengah juta Oke Masangnya dimana Masangnya disini Nah begini Sahabat-sahabat Ya Nah Terus Ini masangnya di Di USB Ya Ini namanya webcam Nah Sahabat-sahabat Ini sekarang ya Layar saya akan saya posisikan Di layar yang nyaman Nyaman begini ya Nanti kalau Kameranya itu Tidak cocok Bisa saya naik turunkan Jadi kameranya itu Bisa ditukok-tukok begini Jadi disini itu ada lehernya Ya Ada lehernya begini Hmm Sehingga kalau Kalau misalnya ini Layarnya saya ingin Condongkan begini Supaya nyaman ya Di mata saya itu Tegak lurus Ya Kemudian kameranya Terlalu naik Ini tinggal saya turunkan Ya Mari saya tunjukkan Nah Ya Ini kalau kurang Kurang ke atas Tinggal kameranya Saya turunkan Yes Ya Kameranya saya turunkan Mantap sekali ya Nah Penginarannya bagus Coba bandingkan Kalau saya menggunakan Kamera Internal Nah Dalam posisi layar Yang nyaman Tapi kepala saya Saja yang kelihatan Badan saya Tidak kelihatan Kalau badan saya Ingin kelihatan Layarnya terpaksa Harus Tegak Tidak nyaman sekali Maka Kita perlukan External camera Nah Nah ini adalah Webcam Yang saya tunjukkan Yang saya taruh Di atas laptop Nah Kamera ini Ya Tadi yang baru Saya tunjukkan Tadi adalah Kamera ini Nah sekarang Bagaimana caranya Setting di dalam Zoomnya Caranya setting Di dalam Zoomnya Adalah Begini sahabat Ini ya Ini ya Perhatikan ini ya Di gambar kamera ini Ini kita klik Tanda panahnya Nah kita tinggal pilih Saya punya Tiga macam kamera Ini Satu Dua Tiga Ya Sebetulnya ini masih banyak Tapi saya tidak Perlu Bahas Nah ini ada Satu Dua Tiga Ini adalah Kamera eksternal Yang Pakai DLSR Canon Saya pakai DLSR 100D Dengan EOS Webcam Utility Kita download Softwarenya Dari Canon Sekarang ini Saya sedang Menggunakan Canon Ini sekarang Sedang Menggunakan Canon Ini ya Makanya Di sini ada Centrangnya Terus nanti Kalau ini Saya klik Saya menggunakan Yang ada Di atas Yang ada Di atas Ini adalah C922 Ini ya Saya ulangi ya Ini C922 Kalau yang ini Adalah Internal Kamera Saya ulangi ya Coba Ini sekarang Menggunakan Canon Dan Yang ini C922 Mari kita pakai Nah Jadinya ini Lebih dekat Ya Lebih dekat Terus Kalau yang ini Ya Ini adalah Internal Kamera Nah Di samping Burem Pencahayaannya Karena ini Jam 5 sore Di dalam ruangan Lampu Tidak saya Nyalakan Di samping Burem Saya sangat Tergantung Dengan Sudut Layar Kita kembali Ke C922 Ya Nah Sampai Ini Saya tunjukkan Ya Mana sih Kamera Canon AS Utility Iya Seperti itu Oke Sekarang Saya ingin Sampaikan Bagaimana Cara Membeli Webcam Pendek Saja ya Nanti Saya kasih Tutorial Khusus Untuk Tips Untuk Membeli Webcam Buat Zoom Meeting Ya Oke Nah Sekarang Sedikit Saja Saya kasih Tahu Ada Dua Yang sangat Perlu Diperhatikan Yang pertama Adalah Resolusi Resolusinya Saya sarankan Minimal 1080p Caket Ya 1080p Di atas HD HD itu 720p Atau Disebut SHD Super HD 1080p Nanti Cari Di Online Shop Kata Kuncinya Adalah Webcam 1080p Itu Banyak sekali Yang harganya Hanya 200 ribu Dan bagus Sungguh bagus Yang pertama Yang kedua Saya sarankan Yang ada Lubangnya Ini Mengapa Karena lubangnya Ini Bisa Ditancapkan Di atas Tripod Ya Karena Banyak Ya Banyak Webcam Yang hanya Bisa Ditempel Di sini Tetapi Dia tidak Punya Lubang Ini Sehingga Tidak Bisa Ditancap Di tripod Pak Yang 200 ribu Ada Enggak Yang Ada Lubangnya Ada Tinggal Cari Aja Jenisnya Yang Made in Cina Kalau Ini Adalah C922 1080p Ada Yang Lebih Tinggi Lagi Harganya Lebih Mahal Tapi Ini Sudah Lebih Dari Cukup Sebetulnya 720p Sudah Cukup Tapi Saya Sarankan Jangan Terlalu Ngepress Tapi Yang Beli 1080p Demikian Sampai Eksternal Kamera Sangat Penting Disamping Untuk Memperbaiki Pencahayaan Kejernihan Juga Cernih Sekali Jauh Lebih Cernih Daripada Tadi Yang Intra Kamera Juga Kita Bisa Pindah Pindah Posisinya Ini ya Sahabat ya Ini Ini kan Kelihatan Luas Tidak Tidak Hanya Tidak Hanya Badan Saya Kalau Ditempel Di layar Laptop Hanya Hanya Badan Saya Oleh Karena Itu Kita Butuh Yang Begini Supaya Bisa Ditarik Ditarik Jauh Dari Kita Mungkin Yang hadir Disini Bukan Hanya Kita Sendiri Tetapi Disini Juga Misalnya Ini Meja Meeting Gini Kamera Ada Disana Di Kiri Kanan Kita Ada Staff Itu Kamera Bisa Dikeser Ke Belakang Kalau Ada Tripod Maka Webcam Harus Pake Yang Begini Ya Budgetnya 200 Bisa Yang Ini 1,5 Juta Bisa Nah Yang Bagus Sekali Kita Kasih Tahu Ini Sungguh Bagus Tapi Masih Low Budget Juga Nah Ya Pake Canon DLSR 100D Ya Canon 100D Demikian Yang bisa Saya Share Semoga Bermanfaat Bagi Kita Khususnya Yang Suka Sering Menggunakan Zoom Kalau Kita Ingin Lebih Lebar Taruh Di Tripod Dan Dimundurkan Oleh Karena Itu Harus Bisa Ditempel Di Tripod Baik Webcam Maupun Menggunakan DLSR Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikutnya Terima Kasih Assalamuala Wrahmut Wrahmut Terima Terima kasih.